Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan channel Tion ada ya semoga kabarnya pada puasa awal ini semuanya selalu bahagia sehat ya sehat bahagia ceria selalu keler inilah penampakan buah jeruk dekopon ya yang sudah umurnya tiga bulan dari pentil ya ini persiapan akan dipanen perdana yaitu jeruk dekopon ya oke nah inilah akan kita sotir kita lihat-lihat dulu ternyata dari beberapa buah jeruk dekopon ini yang nanti kita akan panen ya karena ini buahnya ternyata lama sekali loh lebih dari dua bulan dari pentil sampai buahnya seperti ya seperti inilah ini sebenarnya kurang pupuk sebenarnya karena kemarin kita apa namanya kita ikut seleksi itulah ya jadi tidak kerawat jadi ini sekarang setelah umur usia jeruknya tiga bulan ya seperti ini waktu itu sudah pernah saya review di video jeruk dekopon super asli dari Jepang ini ya jadi harganya ternyata ya luar biasa sekali untuk menunggu buah ini sampai matang masa itu pun juga lama sekali lor ya untuk waktu kurang lebih 3 bulan nah ini sudah kelihatan berwarna kuning lor jadi inilah saya lihat-lihat dulu saya pantau dulu ternyata ini sudah bisa kayaknya sudah mulai kita mulai kita panen ya lor ya jadi ini jeruk eh dekopon ya yang sudah siap kita panen ya barangkali seperti telur jadi ini persiapan jeruknya sudah kenapa kuning ya kuning ke hijau-hijauan nah ini seperti ini bahkan ada yang hitam nggak tahu kenapa itu ya kalau jeruknya berwarna menghitam mungkin kena paparan signal matter itu bahkan ini udah kuning sebelum waktunya lor ya ini apa namanya nah ini ya kita lihat-lihat lor ya kita pantau-pantau dulu sudah tidak sabar sebenarnya karena kita menunggu pentil bunga sampai ya inilah buahnya lumayan besar ini sebenarnya tapi masih apa namanya butuh waktu kayaknya masih asam kalau kita petik terlalu dini ya gitu ya jadi ini tanaman ini jeruk dekopon ini adalah tanaman yang asalnya aslinya dari Jepang yang sudah dibudidayakan di Indonesia tepatnya di CWD atau di daerah Bogor sepertilah ya sampai di Sumatera ini lah umur jeruknya kurang lebih udah tiga bulan dari bunga sampai dulu den ya jadi prosesnya ternyata lama lor kita nunggu sampai kita ingin kita nikmati itu buahnya ada benjolan dia bawah tangke inilah petanda bahwa ini adalah jeruk dekopo jadi jeruknya ini ada tanda pentolan di ujung jeruknya ya seperti ini dari buahnya ginjal sekali lor habis setiap apa namanya setiap tangke jeruk ini ada apa namanya buah jeruknya gitu jadi ini adalah penampakan jeruk ya dekopon CWD ya yang akan kita panen yang kita siap kita panen jadi inilah saya review saya beritahu bahwa ternyata dari pengamatan saya ya daerah jeruk dikopo ini sangat membutuhkan waktu ya yang lumayan lamanya lor ya dari bunga pentil sampai sekarang ini siap dipanen gitu oke lor itu ya mungkin review atau pengambilan gambar tentang persiapan panen jeruk dikopo nah ini ya saya petik dulu itu udah kena ini kayaknya penyakit ya lor sudah mulai menguning sendiri tapi ya udah belum waktunya kayaknya gitu misalnya pun nggak sama nggak rata ada grid-a 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 grid-c gitu ya yang grid-a lumayan besar lor saya kayak jeruk Bali atau jeruk pamilo gitu lor ya pamilo yang sedang bukan pamil yang jumbu seperti itu Wah ini lah mungkin dari saya kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan inilah sedikit hanya gambaran bahwa ternyata panen jeruk di kopon ini cukup membutuhkan waktu yang begitu lama kurang lebih 3 bulan jadi kalau mau tanam atau mau silakan tidak ada masalah yang penting bisa kita nikmati hasil dari buah jeruk di kopon ini semoga menginspirasi selamat bergerbun dan selamat selamat mencoba menanam jeruk di kopon ini terima kasih yang sudah subscribe yang sudah amanah sampai saat ini saya ucapkan terima kasih mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh